Kita ke informasi lain pemirsa 5 wanita yang diduga pasangan sejenis dipergogi warga asing berciuman di salah satu rumah kontrakan. Cewek bisa membuat cewek sampai angkat pantat loh, saking enak ya. Lebih pinter cewek. Karena kita memang gak doyan itu, maaf ya burung, kita memang gak doyan burung. Emang kita gak mau yang kenal namanya burung, kalau kita pure lesbi. Tapi kalau yang dari normal terus belok ke lesbi, itu mungkin meminta pasangannya untuk memakai dildo. Jadi dia maunya sama cewek, tapi pengen masih ngerasain burung. Dibilang orang belok itu penyakit menular, bener. Karena kalau kamu dari normal, kamu belok, untuk kembali normal itu sangat sulit. Kamu yang dari, maaf ya, kumpulan kerja aku yang dunia malam. Kamu perempuan-perempuan normal, kumpul sama aku yang sering lesbi, kamu jadi belok doyan burung. Sadarnya, lebih ke, lebih sadarnya ya, itu setelah lulus sekolah. Waktu saya sudah bekerja, oh ternyata saya lesbi. Tapi untuk menyukai perempuan itu udah dari sekolah SMP itu aku udah suka sama perempuan. Awalnya saya tertarik sama temen saya yang pemain basket itu, cewek tapi kok ganteng. Kok saya suka, sering maksudnya seneng kalau dia telpon nanyain pelajaran. Terus seneng kalau dia main ke rumah, seneng kalau dia selalu ngajakin saya ke kantin atau apa itu kayak saya seneng gitu loh. Kayak mungkin lebih kayak mungkin SMP jamannya cewek sama cowok kalau pacaran gitu kan. Ya kayak gitu, rasanya sama. Tadi saya masuknya dari kelompok belok awalnya. Dari temen saya dulu yang udah belok, dimasukin, dikenalin. Jadi akhirnya banyaklah pertemanannya kan dari sana-sana akhirnya mungkin nemu satu yang cocok. Nah itu pasangan saya. Awalnya dari faktor lingkungan waktu aku kerja ya, karena aku melihat ada beberapa pasangan lesbi baru aku tau. Oh ternyata kalau lesbi itu kalau di dunia gini kok orang enggak berpikir gimana-gimana gitu ya. Enggak yang ih jijik atau gimana. Dari situ aku mulai membuka diri, nyari, masuk kelompok itu belok. Kalau lesbi ada dua, kelainan dan penyakit. Mungkin saya yang kekelainan, karena dari kecil. Kenapa bedanya penerah penyakit dan penyakit? Kalau penyakit itu, ya yang dibilang gini. Kita masuk ke dunia belok, itu karena satu pergaulan, kedua trauma. Itu penyakit, itu tapi bisa sembuh. Namanya penyakit ada obatnya bisa sembuh. Kalau yang kelainan, mau kamu obatin model apapun enggak akan bisa sembuh. Karena memang udah bawaan dari lahir. Awalnya ibu tidak tahu. Maaf ya, kalau bapak saya kan udah almarhum dari saya SMP. Awalnya ibu enggak tahu. Setelah saya bekerja, terus saya membuat ulang pasangan saya. Saya memperkenalkan, Bu, sebenarnya saya tuh lesbi dari dulu. Cuma saya enggak berani ngomong. Ini saya bawa pasangan. Pacar saya, tak kenalin ke ibu. Ibu hanya nerimanya, Ya sudah lah, kamu suka jalanin aja. Gini, kalau lesbi itu ada tiga. Yang pertama, buci. Buci itu perempuan yang berpenampilan laki-laki, potong rambut laki-laki. Yang kedua, andro. Kalau andro itu tomboy, tapi masih berambut panjang. Yang ketiga, seperti saya, fame. Sebagai ceweknya. Jadi, saya memperkenalkan pasangan saya itu. Itu cowok saya. Itu semua pemain bulu tangkis. Itu, sing, siapa? Itu juga lesbi. Karena pacarnya cantik banget. Pacarnya dibuatin salon, apa. Itu dia lesbi. Tahu itu dia masuk kelompok beloknya Jakarta. Kalau di Jogja itu ada kelompok beloknya ya? Ada, belok. Jogja, Solo, Semarang. Sekitar Jawa. Ketuanya yang mimpin. Kenal aku. Itu ketuanya. Semua boleh masuk. Yang lesbi boleh masuk. Mau kamu labelnya. Kita nyebutnya label. Kamu label B, label andro, atau label fame, silahkan masuk. Dan kita gak menerima akun fake yang ibaratnya, maaf, batangan. Kita menyebutnya batangan. Untuk laki-laki kita menyebutnya batangan. Kita kalau menyebut laki-laki itu batangan. Femme itu bisa dilihat dari penampilannya. Feminim. Dia lesbi tapi yang masih suka dandan, berpakaian. Feminim lah. Lebih tepatnya. Kalau buci kan udah gak usah ditanyain. Udah cowok banget kan ya. Dan dia suka pakai binder. Binder tau? Dia pengennya kelihatan seperti cowok, maskulin. Jadi gak kelihatan dadanya. Kalau andro, dia tomboy dadanya. Rambut panjang. Tapi dia lebih fleksibel. Dia bisa jadi cowoknya, bisa jadi ceweknya. Dan dia gak perlu pakai binder kayak buci. Sebenernya gini mas. Kita itu lesbi kan ada beberapa faktor ya. Ini aku nyebut yang aku dulu ya. Kalau aku itu, entah kenapa, awal mulanya melihat fisik dulu. Kalau aku. Aku suka banget sama cewek yang ganteng gitu. Dari situ mulai ada rasa ketertarikan kan. Kita ngobrol nyambung. Nyaman. Dan aku merasa, aku lebih nyaman kalau dengan perempuan. Dari komunikasi. Terus perhatiannya dia. Sayangnya dia. Menurutku, buat aku nyaman aja gitu. Enak gitu loh. Makanya aku mencari buci. Karena aku mencari sosok laki-laki. Di perempuan. Yang berbadan perempuan. Tapi mencari sosok laki-laki. Karena saya fame. Fame lebih identiknya. Taulah perempuan pemalum. Harus cowok yang maju dulu. Pasti buci dulu yang mulai. Masih. Masih punya ***. Masih menstruasi. Semuanya masih. Kecuali. Ada buci yang memang dia pingin banget jadi cowok. Dia ada suntik hormon. Suntik hormon itu suntik untuk membuat suara. Jadi berubah ngebas. Mungkin tau istrinya ***. Mantan istrinya ***. Tumbuh kumis. Terus. Menghentikan menstruasi. Menstruasinya berhenti. Ketika ada buci yang sampai secara visual. Kayak cowok. Saya justru tidak mau. Apa bedanya dengan cowok? Menurut saya. Karena saya suka. Walaupun wajah kamu ganteng. Tapi fisikal masih perempuan. Itu yang aku mau. Dapet. Sangat dapet malah. Karena. Apa ya. Karena awal faktor utamanya nyaman dulu. Aku dengan perempuan kan. Jadi aku bisa menikmati. Kan pake feel kan. Seks kan gak sekedar seks kita. Kita pake perasaan juga. Jadi. Bisa dapet. Maaf ya. Kan. Saya udah pernah anak cowok itu. Jadi. Lebih pinter cewek. Dia tau titik-titik. Enaknya cewek. Cewek bisa membuat cewek. Sampai angkat pantat loh. Saking enaknya. Kalau kita pure lesbian. Kita gak butuh itu. Karena kita memang gak doyan itu. Maaf ya. Burung. Kita memang gak doyan burung. Emang kita gak mau yang kenal namanya burung. Kalau kita pure lesbian. Tapi kalau yang dari normal terus belok ke lesbian. Itu mungkin meminta pasangannya untuk memakai dildo. Jadi dia maunya sama cewek. Tapi pengen masih ngerasain burung. Jadi pake dildo. Tapi kalau yang pure lesbian. Dia gak akan mau. Lebih gini. Kalau untuk buci. Lebih dominannya. Dia memuat. Dia akan puas. Jika bisa melihat pasangannya puas. Selama ini saya yang jalanin dengan buci. Dia akan keluar. Akan puas. Setelah melihat pasangannya puas. Dan mereka punya cara tersendiri loh. Setiap buci itu gak sama loh. Untuk mencari kepuasan. Beda-beda. Dia mungkin ada yang puas. Kalau. Maaf ya. Mungkin. Gini. Gesek. Ada yang puas mungkin dengan. Begini. Ada yang mungkin dengan gunting. Gaya gunting. Gitu. Jadi mereka masing-masing. Punya kepuasan sendiri-sendiri lah. Caranya beda-beda. Setiap buci. Pasti beda. Awal mencoba. Mencoba ya. Namanya saya mencoba. Kok saya merasa. Ribet rumit ya. Pacaran dengan cowok. Beda. Secara dengan. Cara komunikasinya aja udah beda. Menurut saya. Saya lebih nyaman. Dengan cewek. Dan saya bisa. Apa ya. Mengekspresikan. Rasa sayang saya itu. Lebih ke cewek. Daripada ke cowok. Tapi. Kamu pernah. Sebetulnya gak sih. Bahwa. Lesbinya tuh gak ada ujungnya. Gak ada. Gak ada. Bilisnya katakan. Setiap semua orang lesbi. Itu pasti sadar. Itu gak akan pernah. Ada ujungnya. Tetep. Pasti pada akhirnya. Kalau gak putus. Ganti. Kita gak mungkin lah. Besok menikah. Atau akan selamanya bersama. Tapi kenapa lo tetep. Tetep melapan itu. Iya. Karena. Gimana ya. Kebanyakan. Mungkin gini ya. Karena saya udah kelainan. Saya gak mikir. Mau untuk menikah. Atau. Berumah tangga. Dulu. Ya. Saya gak ada pikiran seperti itu. Yaudah. Saya nyaman sama cewek. Cewek aja. Mau ganti cewek sepuluh pun. Ya sama cewek. Gak ada pikiran. Untuk besok nikah ya. Atau rumah tangga. Enggak. Memang waktu kemarin. Itu sempat ada beberapa pasangan saya. Eh besok ya. Ke Thailand. Ke Australia. Apa nikah. Begitu. Tapi kan. Itu hanya omongan belaka. Pada akhirnya kan ya gak mungkin juga kita. Kita udah menikah pun. Mungkin secara agama. Mungkin negara. Mungkin kalau di luar negeri. Kayak mungkin Malaysia. Singapura masih bisa ya. Tapi pada akhirnya kita tetep gak akan bersatu lah. Iya. Kalau sekarang gak ada. Kalau dulu gak ada. Apa yang buat kamu begini kayak? Kalau sekarang ada ya? Gue bareng dia gitu. Karena sekarang kan saya deket dengan cowok. Mungkin baru ini saya ngerasain kok dia bisa membuat saya nyaman. Membuat saya bisa feel sama cowok. Dan terus saya bisa ngerasain. Oh ternyata kalau berumah tangga seperti ini ya. Ya enak juga ya. Baru kepikiran sekarang ini. Apa yang mudahin dia bisa masuk ke kamu? Sabarnya dia. Pada awalnya dia udah tau saya seorang lesbian. Dan saya sudah bilang. Aku lesbi loh. Aku gak mungkin suka sama kamu. Tapi dia terus. Deketin-deketin dengan caranya dia. Yang membuat saya akhirnya nyaman. Sabar. Iya membuka hati untuk dia. Yang pada awalnya dulu. Mau cowok model. Maaf ya. Ada cowok ganteng lah ya ibaratnya. Kumpulan saya kan banyak. Luang saya di dunia malam kan. Otomatis ketemu cowok banyak. Berbagai jenis cowok. Berbagai bentuk. Biasanya lewat aja sih. Mau kamu gantengnya kayak apa. Suspectnya kayak apa. Mau maaf tititmu gedenya kayak apa. Enggak lewat. Masih mending. WA-nya kadang tak bales. Kadang cuma tanya, 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 tanya. Karena aku gak mau deket. Kayak males aja udah. Ya ini kamu juga tekan. Ya. Nanti sabar. Itu. Nah dari ketemu cowoknya, anaknya bingungnya nanti bisa sembuh dong gak? Iya. Sebenernya bisa. Bisa. Tergantung orangnya. Pribadi orangnya masing-masing. Ada dan itu sangat mungkin. Karena pada basicnya mungkin saya maaf ya. Walaupun saya begini kadang kalau liat buci ganteng ya masih icu ya matanya. Iya. Lewat buci ganteng itu masih ganteng ya gitu. Udah lewat di scroll tiktok itu lho. Udah keliatan buci ganteng follow, follow, follow gitu. Masih. Kalau jujur ya. Saya sampai jadi ini mungkin lebih nikmat dengan perempuan. Tapi kalau dengan cowok ini mungkin saya bisa menikmati ya. Walau gak kayak yang dulu itu. Saya bisa menikmati memang. Tapi lebih nikmat sama perempuan. Saya merasakan lebih nikmat sama perempuan. Karena perempuan itu sebelum melakukan hubungan sek pasti dia akan menyayangi, sayang-sayangan, foreplay, dan lain sebagainya. Kalau cowok kan foreplay sedikit gas. Bener gak? Tapi kayak gitu ya, perang-perangnya sih. Tapi hasrat yang bentuk sama gak ketika masalah buci atau sama yang sekarang? Beda. Lebih cepat panas ya? Buci. Untuk mendapatkan feel berhubungan sek dengan cowok, ini awalnya juga aku masih agak-agak canggung, bingung. Jujur, serius. Jadi telanjang itu masih gini, malu. Masih malu gitu kan. Walaupun dia bilang, gak apa-apa. Udah-udah kan, isi nek gitu kan. Tapi malu, masih bingung. Ini ikipiye carane, bingung. Beneran. Jadi memulainya, ini harus pye. Mulainya aku harus bagaimana. Jadi gak usah itu ciuman dengan dia aja. Aku biasanya pye ciuman. Beda dengan cowok kan langsung seteng. Kalau cowok kayak pye gitu loh. Tetep masih canggung. Tapi kan kalau suami itu pelampan juga? Ya, mungkin setelah saya perjalanan sama dia, mungkin beberapa kali ya. Dan kita pun menjalin hubungan di awal sampai sekarang. Itu bukan lebih ke condong faktor itu kita. Tapi lebih kenyamanan. Aku dengan cowok ini. Lebih kenyamanan bukan karena ininya. Aku malah gak mikir ininya sebenarnya. Tapi karena ya pacaran zaman sekarang mungkin pada begitu. Gak mungkin kalau gak munafik lah. Kalau enggak. Ya, mau menurutku sendiri. Kalau hubungan sepenting apa? Seks. Menurutku? Gak penting banget sih. Menurut aku loh. Ya, sebenarnya sek itu penting untuk memperhatikan hubungan katanya. Tapi, nek. Saya menjalani. Saya lebih ke faktor kenyamanan. Karena hubungan akan panjang. Jika kita sama-sama nyaman, sama-sama ngerti. Orang belok, moles bimohomo. Kalau dia cemburu, itu bisa sangat menakutkan. Mungkin bisa main tangan. Bahkan sering dengar pembunuhan. Dibunuhkan. Dicekek dan lain sebagainya. Itu saya pernah ngalamin. Karena rasa memiliki. Jadi, gini. Pasangan kita atau kita. Itu pinginnya pasangan kita itu jangan sampai ke lainnya. Rasa memilikinya lebih tinggi daripada orang normal. Lebih tinggi banget itu rasanya. Mungkin kalau orang normal. Ibarat. Maaf ya. Mungkin loh ya. Cewek, cowok. Contohnya nih. Whatsapp gak dibalas. Paling gak disibuk. Udah gitu ya. Kalau kita orang belok. Kamu ngapain gak balas chat? Kamu sama siapa? Lebih itu. Lebih takut dia. Pikirannya kita udah kemana-mana. Wah, jangan-jangan dia lah dengan fame lainnya. Sama-sama posesif kita. Semuanya. Tinggal ego-nya yang lebih tinggi siapa? Gini. Kalau kita udah mulai merasa saling-saling sama-sama posesif. Mau aku ataupun dia. Lebih baik kita selesai. Next. Kalau saya ya. Kalau saya. Kalau orang yang pasangan lain saya tidak tahu. Tapi kalau saya lebih baik saya mengakhiri. Daripada kebelakangnya tidak baik. Saya tahu pada ujungnya pasti akan kekerasan. Jadi lebih baik saya cut. Ibarat kalau dianya sampai gak mau. Pernah. Gak mau diputus. Sampai. Ya, begitulah. Marah-marah. Main tangan dan lain sebagainya. Kita harus antisipasi juga sih itu. Ya mungkin. Dengan meredakan emosinya. Kita baik-baikin dia dulu. Nanti setelah itu ya kita ngomong baik-baik. Bisa sih. Tapi kalau saya lebih baik cut hubungan itu. Kalau kita udah gak nyaman. Itu juga ada gak sih. Seorang dalam seksual mungkin ada ya. Oh enggak. Fantasi. Oh mungkin lebih ke BDSM atau apapun itu. Kalau kalian itu ada gak sih ngomongnya sampai gitu. Atau tetap dengan pola. Pola seperti cewek dan cowok. Orang normal. Tapi memang ada lesbi yang kelainan juga. Yang dia suka BDSM itu. Aku ada tuh temen. Dia sukanya BDSM. Kekerasan itu. Ada? Dia pujinya. Dia lebih suka pasangannya kesakitan baru dia puas. Ada? Itu tapi hanya sedikit sih. Tapi kita rata-rata. Kalau melakukan hubungan seks itu pakai sayang. Dan lembut pasti. Kalau dulu gak kepikiran pengen punya anak. Belum kepikiran punya anak. Karena saya di dunia lesbi. Pengennya ya kalau kita berpasangan dengan lesbi. Kita ngangkat anak. Gitu. Tapi karena kemarin ada suatu kecelakaan. Saya akhirnya punya anak. Ya sama cowok itu. Yang satu bulan. Ya benar. Berarti kan. Oke. Kamu punya anak-anak. Terus kan kadang-kadang. Butuh sosok-sosok seorang kaya nih. Iya. Kamu pengenduskannya seperti apa? Itu sih. Saya selalu bilang sama anak saya. Kalau papahnya. Sama mamahnya udah pisah. Papahnya sekarang udah punya mamah baru. Dari dulu. Dari kecil. Anak saya selalu bilang gitu. Untuk kemarin sih. Belum kepikiran pengen punya sosok suami. Mungkin saya masih asik dengan dunia lesbi saya. Tapi karena kemarin kenal cowok. Jadi ada pikiran. Ya. Memperkenalkan seorang bapak. Walaupun bukan bapak kandungnya. Gitu. Sama anak saya. Pingin sih. Kalau sekarang loh. Pikiran saya. Tapi kalau penasaran sih. Kira-kira. Kalau sama katakan. Hal apa aja sih yang kemungkinan membuat kamu balik lagi. Menjadi. Lesbi. Kalau aku patah hati. Final aku ini. Aku. Sepertinya kalau misalkan tidak dengan dia. Kayaknya. Nggak akan mencari cowok. Karena. Aku takut. Cowok yang nanti aku temui. Nggak mesti nanti seperti dia. Takut. Jadi. Ada ketakutan gitu loh. Takut kalau nggak. Seperti dia. Jadi lebih baik. Udah lah. Kalau udah nggak sama ini. Ya udah. Aku nggak lah. Nggak sama cowok. Nggak buka hati juga sama cowok. Dan sendiri. Maybe sendiri. Tapi ketika. Ini sorry ya. Saya mau katakan. Kamu yang anak-anak. Anak-anak harus tambah. Karena umur. Makin banyak nanya. Mesti. Ya itu udah. Tak pikirin juga. Pasti. Lambat laun dia akan tahu. Ibunya dulunya seorang lesbi. Pasti. Dan aku pasti tetap masih edukasi lah. Tetap ngomong. Apa adanya. Mungkin usia-usia SMP. Bisa diajak ngobrol. Mungkin tetap. Saya buka omongan. Mamahmu ini dulu lesbi. Kalau. Saya ya. Mungkin. Mereka akan diperkenalkan. Sejak dini ya. Sebenarnya. Kalau saya. Saya bilang ya. Mungkin nggak bagus juga. Buat itu anak. Karena mungkin. Anak itu akan. Ngikutin jejak orang tuanya. Seperti itu kan. Tapi mungkin akan. Cara berpikirnya orang tuanya. Kita nggak tahu ya. Setiap manusia pasti beda-beda. Mungkin akan diperkenalkan sejak dini. Bahwa keluarganya mereka itu. Berbeda dengan keluarga lainnya. Itu mungkin lebih ke. Orang luar ya. Itu udah lebih terbuka. Mungkin lebih bisa menerima. Daripada kita yang. Orang Indonesia. Mungkin kalau orang Indonesia. Mungkin. Agak susah kayak. Kita memperkenalkan. Ke anak. Ini orang tuamu ini. Beda sama yang keluarga lain gitu. Kayaknya susah sih. Maksudnya. Karena saya lesbi nih. Atau. Ya. Saya merasa sih. Kadang. Saya takut juga sebenarnya. Takut. Eh. Kan di agama nggak boleh ya. Sebenarnya kayak gini. Cuma kan kembali lagi. Ibu saya pernah bilang. Dia pernah ditanya. Sama tetangga. Anakmu yang perempuan itu lesbi. Yang cowok bumu. Kok. Bisa menerima. Jawaban ibu saya cuma gini. Anakku. Tak kandung. Tak lahirin. Dia lahir bukan. Punya pikiran. Mau jadi lesbi. Atau humu. Kan nggak ada. Kita. Mengandung. Melahirkan. Anakku. Sudah punya. Besok mau lesbi. Mau humu. Kan nggak. Ya emang jalan hidupnya dia seperti itu. Mau gimana lagi. Emang jalannya yang dari Tuhan seperti itu. Ibu saya gitu sih ngomongnya. Maksudnya ditanggepin sama masyarakat. Ada sih yang jijik. Ada. Kalau. Dulu sih. Awal-awal. Banyak yang jijik ya. Ih kok cewek sama cewek gitu kan. Apalagi kita. Go publik nih. Pak. Kita pergi apa kan. Gandengan cewek sama cewek. Udah kelihatan nih lesbi. Kalau sekarang sih. Kayaknya. Udah banyak yang bisa menerima sih ya. Kayak udah biasa sih. Tapi. Udah ada yang pernah ngatain jijik. Udah. Kalau aku mau ngomongnya. Orang lesbi. Orang belok. Itu tuh. Jangan. Jangan dikucilkan ya. Kalau bisa. Diterima. Tapi kalau bisa dibimbing ke jalan yang. Balik ke normal. Sebenernya. Kita bisa kok. Balik normal. Sebenernya. Tergantung kan. Lingkungannya. Mendukung atau tidak. Tapi jangan terus dikucilkan. Kita juga lesbi. Kita juga gak ingin kok. Dari lahir kita jadi seorang lesbi. Kita gak ingin. Kita seperti ini juga. Ngikutin alurnya aja sih. Kalau saya dari kecil. Mungkin beberapa temen saya. Karena dari lingkungan. Memang kita tuh gak ingin. Apa ada sih orang. Mau cita-cita jadi lesbi. Justru harusnya kita tuh. Jangan dikucilin. Dirangkul. Terus dibimbing. Yuh alhamdulillahnya. Bisa balik normal kan ya. Suka. Sama cowok. Kalau untuk anak. Ya. Saya prinsipnya sama kayak ibu saya ya. Kalau bisa. Saya arahkan untuk tidak seperti ibunya. Tapi kalau dia memang belok. Ya. Saya. Dengan ikhlas harus ngerima. Tapi diusahakan tetap. Memberi edukasi. Pengertian. Jangan sampai seperti ibunya. Ya harus yang terbaik buat anak. Jadi jangan pengalaman pahit orang tuanya. Anaknya juga ngerasain gitu.